Ya dibuatlah ornament di dalam ruangan Bapak Ibu Ya dibuatlah ornament di dalam ruangan sehingga kelihatan asri Ya kita lurus menuju ke Bali Zoo Sebelah kanan kita ini adalah maskotnya Batu Bulan Ya jadi maskotnya dari desa Batu Bulan Itu adalah barong Kalau kita bicara tentang barong Bapak Ibu Barong ada dua macam Ada barong yang disakralkan, barong yang tidak disakralkan Kalau barong yang disakralkan itu adalah barong yang ada di pura-pura dalam masyarakat kami di Bali Kalau barong yang tidak disakralkan adalah barong untuk dikomersilkan, diperkenjukan Kalau barong yang ada di pura biasanya dibawa pada saat-saat tertentu aja Bahwa Ibu ada upacara-upacara tertentu Baru barong itu akan dibawa keliling Tapi kalau tidak ada upacara tertentu tidak akan dibawa keliling Sedangkan kalau barong biasa itu adalah barong yang dikomersilkan Ya jadi barong yang dikomersilkan Kalau kita bicara tentang barong Ini sebelah kanan, sebelah kiri kita ini patung-patung yang dikerjakan oleh masyarakat kami di era sini Bapak Ibu Ya kadang-kadang patung-patung itu kalau dibawa Bapak Ibu Kayak bentong air yang sudah lama banget, malah dibeli sama orang Bali, diperbaikin dikit, dikasih Pukiran dikit, dijual mahal lah harganya Bapak Ibu Ya Apalagi nanti Bapak Ibu akan melewati kabupaten daerah tingkat dua gianyar yang terkenal dengan seninya Ya Ya kalau sebelah kiri itu Bali Bepak, itu taman burungnya sebelah kiri Kita namun kebun Bali su, kebun binatangnya Ya itu yang nanti kita akan lihat sama-sama di kebun binatang Kalau sebelah kiri kita ini kuburan orang Bali Bapak Ibu Ya ini sebelah kiri kita kuburan orang Bali Kuburan orang Bali kalau boleh saya katakan adalah tempat penitipan sementara aja Bapak Ibu Jadi kalau kita punya uang, ada hari baik, tidak ada pesan dari orang tua kita Kita laksanakan upacara pembakaran mayat di kuburan itu Tapi kalau ada pesan orang tua kita, kita tidak punya uang, tidak ada hari baik, kita tanam aja seperti itu Nanti di sepuluh bulan Agustus, September, itu akan dilaksanakan upacara ngaben secara masal Bapak Ibu Ya Dimana pelaksanaan upacara ngaben ini secara maksal itu dilaksanakan oleh setiap masyarakat Kami di Bali setiap satu tahun sekali Ya Biayanya dibantu oleh masyarakat Walaupun seperti itu minim Seminim-minimnya kita punya uang sekitar 15 juta Ya untuk pelaksanaan upacara pembakaran mayat Atau ngaben Ya Jadi seminim-minimnya kita punya uang sekitar 15 juta Bapak Ibu Itu untuk pelaksanaan upacara pembakaran mayat atau ngabennya Ya seminim-minimnya kita punya uang seperti itu Ya itu untuk pelaksanaan upacara pembakaran mayat atau ngaben Ya Ya Terima kasih.